Halo YouTube, selamat datang di Hatsuka Channel, kali ini saya akan mereview sebuah buruh di area alas Purwo, yaitu Pura Luhur Girisalaka alas Purwo, Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Lokasi pengembangan dan pembangunan Pura Luhur Girisalaka alas Purwo Ijin Menhut 18 Menhut 93 Jadi untuk pembangunan Pura Luhur Girisalaka ini sudah melalui Ijin Menteri Kehutanan Jadi sudah cukup aman secara administrasi dan disini ada sebuah pelinggih yang menyambut ke area masuk area Pura Oke guys, kita sudah mulai memasuki area Pura Luhur Girisalaka Jadi nuansa dari Pura ini sudah sangat terlihat Begitu magis ya guys Sebuah bangunan Pura yang dibangun di area hutan Tanpa mengurangi atau menebang pohon yang ada disini Itu di sebelah kanan terlihat balai kulkul yang sangat megah Balai kulkul atau balai kentong Dan kita ditemani oleh Yunor Hayati Abang Tohir alias Kramota Yu Yanti Sebagai gayet sekaligus Super Andalan kita Dan juga Masa oleh Beli-belinya Yang menjadi Yang mengantar kita Ber Belusuan di area alas burwo ini guys Dan di dalam ini Para pojil sudah ngantuk Dan terlihat guys Sebuah Candi bentar yang sangat megah Yang menjadi Gerbang masuk dari area ini Area Pura ini Bahaya guys Sebuah Pura megah yang dibangun di tengah hutan Air melebuk Oke guys Kita coba masuk Kalau berdiri disini Seperti mau masuk ke gerbang lain Memang ya Gowede Jadi sebuah gerbang raksaksa Dan disini tertulis Om Swastiastu Adas Asung Kertawara Nugrahida Sangyi Widwasa Pada hari Selasa 16 Oktober 2018 Candi bentar Pura Lurgiri Salaka Alas Burwa Diresmikan oleh Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti Oke guys Kita masuk Kita masuk ke Sebuah gerbang Yang sangat megah Dan besar Wow Tempatnya luar biasa Guys Bisa dilihat Beberapa bangunan yang Sudah berdiri kokoh Ini sebuah wantilan yang sangat megah Dan di sebelah sana itu Ada Kantin juga Kamar mandi juga Dan juga Mungkin kamar-kamar untuk Menginap ya guys Dan kita Coba masuk ke dalam Ayo Iya Baik Sebuah wantilan yang Sangat besar guys Coba nanti Kalau ada waktu Kita coba Review ke dalam Nah ini kita Mau sembahyang dulu ya guys Dan disini Akan dibangun Sebuah kori agung Disini sudah kelihatan Pondasi bangunan Yang sudah dimulai Dan belum sepenuhnya Selesai Jadi area pura ini guys Dibangun Tanpa menebang pohon yang ada Bangunan Bangunannya masih tetap Berdiri Dan kita coba Masuk ke dalam Ya guys Pulang pun Gimba Pulang dari Langkung Sebuah kori agung yang sangat Bebasar guys Bum Sastastu Kita memasuki Area pula Nah yang disini termasuk Madia Mandala Ya guys Dan terlihat Sebuah kori agung Yang sangat megah Sebuah Walaupun area ini Masih kosong Tapi ternyata Sudah dipeta-petakan guys Untuk bangunan-bangunan Yang akan dibangun Itu ada Paset dekahan Ada dapur suci Dan bermacam-macam lagi Terlihat sangat Penuh Kemistisan Ya guys Karena terlihat Area pula Yang sangat besar Ini pun dari Sebelah Kono Pintu Masih Gak kono Bukan Itu pintu masuk Pintu masuk Ini kori agung Sangat Bukus ya Dan cukup Ini Cukup Dan untuk Bangunan dari Kori agung Ini Dibangun Dengan Batu Baca Jadi Didominasi oleh Batu Baca Merah Dan untuk Pembangunan Serta Keberadaan Dari Kori agung Ini Tidak ada Keterangan Guys Yang menjelaskan Paling sih Ngobong-ngobong 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 Dan kita Mencoba Untuk Mencari Pak Mangkung Karena Untuk Area Masuk Gerbang Ini Ternyata Dikinci Ya mungkin Bukan Karena Hal-hal Yang lain Karena Alasan Keamanan Karena Di Dalam Area Pura Itu Banyak Sekali Pratima Pratima Yang Disakrahkan Dan Disini Terlihat Sebuah Fatma Yang Disana Itu Kalau Memang Nanti Tidak Ketemu Dengan Pak Mangkung Nya Sudah Tidak Jadi Sembayang Yobes Mungkin Lain Kali Biasa Biasanya Dikunci Dan Menurut Keterangan Dari Yanti Sebenarnya Tidak Biasanya Kok Dikunci Karena Mungkin Banyak Sekali Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Dan Tidak Memahami Aturan Aturan Dari Sebuah Tempat Suci Yaitu Pura Yang Keluar Masuk Mungkin Tanpa Ijin Akhirnya Pura Ini Dibunci Ya Mungkin Lebih Baik Seperti Itu Ya Guys Karena Karena Keberadaan Dari Tempat Suci Ini Harus Selalu Dijaga Kesakrah Nanya Dan Ini Akan Dibangun Koreagung Lagi Wah Berarti Koreagung Doppel Ini Koreagung Doppel Ini Penyangker Pager Jadi Untuk Pembagian Pura Area Pura Itu Itu Karena Untuk Konsep Pura Itu Memiliki Tiga Bagian Yang Saling Melengkapi Yaitu Utama Mandala Yaitu Area Yang Disucikan Karena Area Itu Sebagai Tempat Pelinggih Dan Area Persembayangan Dan Madia Mandala Ini Untuk Kegiatan Manusia Ayatnya Ya Guys Pada Umumnya Dan Yang Diluar Itu Adalah Mista Mandala Sehingga Dibentuk Seolah Berpetak Betak Jadi Untuk Membagi Bagian Wilayah Atau Bagian Fungsi Dari Sebuah Pura Karena Tanpa Ada Pembagian Pembagian Seperti Itu Akan Menjadi Rancu Ya Guys Karena Di Dalam Hindu Sendiri Kita Dikenalkan Dengan Lima Unsur Upacara Yaitu Yang Disebut Dengan Panjayat Jadi Upacara Kepada Yang Bertujuan Untuk Haturan Kepada Tuhan Yang Maesah Yaitu Saya Dewasa Kepada Para Dewa Para Leluhur Para Dan Manusia Acara Manusia Ayatnya Dan Makhluk Makhluk Di bawah Yaitu Budayatnya Yang Disitu Meliputi Kegiatan Kegiatan Manusia Ketika Masih Hidup Ya Seperti Itulah Pembagian Pembagiannya Guys Oke Oke guys Mengingat Penjaga Puranya Atau Pak Mangkunya Tidak Ada Mungkin Kita Tidak Bisa Masuk Ya Bisa Sembayang Tapi Kita Akan Istirahat Disini Sebentar Sambil Menikmati Bentuk Bentuk Bangunan Yang Begitu Indah Meteh Seg pensar Guds чи Do M Min core 테� Lib cro dedi Ve 열 core э selamat menikmati 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 selamat menikmati